Hai minasan konnichiwa kembali dengan Nippon Time apa kabar semuanya Ugenki Desuka Hai kembali kita belajar bahasa Jepang lagi ya di video ini kita akan belajar JLPTN 5 ya minasan ini ada beberapa yang minta jadi saya buat mudah-mudahan bisa membantu ya Hai oke kita JLPTN 5 ya di video ini kita bahas Mojigoi terlebih dahulu Insya Allah nanti baru kita ke Bunpo ya di berikutnya ya video berikutnya Oke langsung saja kita ke soal pertama ya minasan hai Ichibang Mi se de nani nani wo kaimashita hai kanji apakah ini apakah Ichibang pong Atau ini bang hong sambang bong atau yombang hang Hai ini mudah ya relatif masih gampang Ya ini bacanya adalah yang haiso desne yaitu yang hong desne ya hong Hai jadi bacanya mi se de hong wo kaimashita Saya membeli ya buku di toko ya mi se ini kan artinya toko kemudian kaimash ini kan membeli ya kaimashita sudah lampau ya baik nah ini juga sebenarnya bisa dibaca pong kalau ketemu angka ya untuk menghitung benda yang kecepan bulat panjang ya minasan tapi karena disini enggak ada angka jadi nggak bisa dibaca pong ya karena berdiri sendiri jadi bacanya hong bong juga bisa dibaca ya kalau ketemu angka kalau angkanya satu satu buah bulat panjang itu ipong kedua nih hong sambang sambong kalau tiga buah sambong ini cocok ya jadi tapi karena ini berdiri sendiri enggak bisa ya dibaca cuman hong saja hang ini jauh ya sangat salah ya Oke jadi jawabannya nomor dua hong artinya buku disini Hai lanjut nomor dua yuriya-san no nani-nani wa sensei desu Hai apakah baca dari kanji ini Ichibang Oni-san Nibang One-san Sambang Oto-san Yombang Oka-san Hai yang manakah jawabannya ya hai 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 so desu ne kanji ini ya nomor dua bacanya adalah yang hai hai jawabannya nomor empat ya bacanya Oka-san desu ne Hai Oka-san itu artinya kan ibu ya jadi yuriya-san no Oka-san wa sensei desu jadi ibu si yuriya adalah seorang guru ya sensei itu seorang guru ya minasang hai oke Oni-san ini kanji saya tulis ya sebentar saya naikkan dulu hai eh saya tulis kanji Oni-san kanji seperti ini minasang Oni-san ya ini ya saya kecilkan ini kanji Oni-san minasang ya artinya kan Kakak laki-laki kan ya Kakak laki-laki tuh Oni-san kanji seperti ini diingat juga ya karena nanti diujian mungkin bisa saja muncul kemudian untuk Oni-san Oh sorry Oni-san kanji seperti ini agak susah ya Oni-san ini Oni-san lanjut Oto-san ya kanjinya adalah Oto-san Oto-san sini hai ya tau lah ya ayah ya hai ini kanji Oto-san minasang hai seperti itu jadi jawabannya ini kanji Oka-san artinya ibu ya hai oke dan jawabannya sini lanjut kita ke nomor tiga nih sambang Maria-san no kami ga to temo nani-nani desu hai ichi bang nagai ni bang mijikai sambang sukunai yombang takai hai kanji apakah ini bacanya Hai so desu ne ini adalah kanji bacanya yang benar adalah pilihan nomor satu ya minasang ini nagai ya kanji nagai seperti ini nagai itu artinya ada yang tahu masih inget nagai artinya hai so desu ne panjang ya artinya panjang jadi kita artikan Maria-san no kami kami ini artinya rambut ya minasang hai Maria-san no kami ga to temo nagai desu ne rambut si Maria to temo ini sangat ya jadi Maria-san no kami ga to temo nagai desu rambut Maria sangat panjang gitu ya hai oke nomor dua ini ada mijikai kanjinya seperti ini mijikai artinya pendek minasang ini kanjinya kelihatan nggak hai itu mijikai kanji seperti itu kemudian sukunai kanji seperti ini ada yang tahu arti sukunai ya sedikit ya sukunai itu artinya sedikit hai kemudian ada takai kanji takai itu seperti ini artinya ya bisa tinggi bisa mahal ya jadi ada dua minasang hai inilah kanji takai seperti ini jadi jawabannya ini nagai ya kanji nagai desu ne hai sugi lanjut ke nomor empat hai yombang sensei no hanashi yo nani nani kudasai ya apakah baca dari kanji ini ichi bang ada kaite ni bang ada mite sambang kite yombang kite hai ah so desu ne hai hmm ini nomor empat minasang ini pasti sudah salah ya maaf ini harusnya ini sudah pasti salah ya karena i nya aja udah nggak ada gitu ya hai pilihannya tinggal tiga hai so desu ne jawabannya adalah ini adalah kanji nomor tiga ya kite desu ne dari kata kikimas artinya mendengar yang sudah dirubah ke bentuk te ya kikimas dirubah ke bentuk te kite kudasai te sensei no hanashi yo kite kudasai tolong dengarkan hanashi itu pembicaraan ya boleh cerita juga boleh hai sensei no hanashi yo kite kudasai tolong dengarkan pembicaraan sensei atau ucapan sensei gitu ya hai kai te ini kanji dari kai te yang kalau untuk n5 ini kai te yang menulis ya kanji seperti ini minasang mit artinya menulis ya setu sekali ya menulis oke kemudian meeting untuk n5 disini yang ini yang ini ya mitte yang artinya melihat ya kanji yang ini milih melihat oke lanjut yang kita ini sebenarnya ada ya kanji kita yang datang ya tapi ini kenapa langsung salah ya karena udah jelas gak ada ininya ya apa namanya i nya itu udah hilang ya salah ini ya hai kalau di kanji ada sebenarnya kanji ada ya kite itu artinya datang gitu ya hai jadi jawabannya yang kite kudasai nomor tiga nih sambang lanjut nomor 5 shikeng wa nani nani desu hai kalau kita lihat di semua pilihan 1 sampai 4 ada bibi yobi yobi ya ini berarti hari ya minasang ya ichi bang suyobi ni bang moku yobi di sambang king yobi yombang kayo bi hai yang manakah yang benar untuk cara baca kanji nomor lima saya naikkan lagi ya Hai Hai kanji apakah itu ya semuanya hari itu ya Hai kanji hari semua Hai Aish so desu ne nomor lima itu cara baca kanji yang benar adalah yang nomor dua ya minasang Hai itu moku yobi desu ne cara bacanya moku yobi artinya hari apa moku yobi hari kamis moku yobi desu oke suyobi kanjinya itu sui yobi ya eh sorry ionya ini saya ganti yuk ya Hai hari setelah Rabu ya Hai Rabu kanji sui air ya minasang ya sui yobi ini kanjinya kemudian King yobi King yobi Hai yobinya saya tulis begini aja lah ya Hai tau ya artinya King yobi itu hari ya Jumat ya Hai hari Jumat Hai Hai kemudian ada kayo bi Hai kayo bi disini Hai kanjinya seperti ini minasang kayo bi Hai artinya Selasa atau hari Selasa Hai 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 jadi jawabannya adalah moku yobi ya kanji shikeng wa moku yobi desu ujian shikengnya itu ujian ya minasang ujian jadi ujiannya hari kamis gitu ya moku yobi desu ne Hai Oke lanjut nomor 66 bang nani nanie ryoko ni ikitai desu Hai kanji apakah ini iji bang ada soto koku ni bang ada gaigoku san bang ada gaikoku yombang ada soto goku Hai yang manakah jawaban yang paling tepat Hai agak susah ya kanji nomor 6 ya minasang coto muzukashi desu ne sedikit lebih sulit ya ya jawabannya adalah nomor so desu ne untuk kanji ini bacanya adalah yang nomor tiga ya sambang gaikoku minasangnya ini jadi gaikoku ya gaikoku artinya ada yang tahu gaikoku hai so desu ne luar negeri ya luar negeri ya luar negeri itu namanya bahasa banyak gaikoku oke kita akhirnya gaikoku e ryoko ni ikitai desu ne ingin pergi untuk ryoko ryoko kan artinya berwisata ya atau jalan-jalan begitu berwisata jadi ingin pergi berwisata kemana tujuannya ke luar negeri gitu ya hai iji bang soto koku itu enggak ada ya minasang ini pengecoh saja nih bang ada gaigoku juga enggak ada pengecoh saja yombang soto goku juga tidak ada ya jadi jawabannya cuman gaikoku yang pas untuk cara baca kanji yang ini ya hai oke lanjut ke nomor tuju nanabang desu ne eki no nani nani guchi de mate imasu hai kanji apakah ini ichi bang minami ni bang kita sambang nishi yombang higashi ini kalau kita lihat semuanya apa ini minasangnya bunyi apa ini tahu lah ya ini arah ya mata angin ya hai so desu yo mata angin jadi yang manakah untuk kanji ini so desu ne ini agak susah ya minasang ya harus benar-benar di apa diulang-ulang ya hai ini adalah kanji nomor tuju ini yaitu kanji hai so desu ne minami ya hai minami artinya ada yang tahu minami hai so desu ne minami itu artinya selatan ya selatan arah selatan maksudnya ya kita baca artinya eki no minami guchi de mate imasu ya eki kan stasiun minami guchi berarti pintu stasiun pintu selatan guci itu dari kata guci pintu minasang hai jadi pintu eki no mate imasu ini menunggu menunggu ya jadi saya menunggu di pintu selatan stasiun jadi orang Jepang itu begitu kalau ketemuan itu banyak sekali di stasiun jadi harus apa namanya ditandai dengan arah mata angin ada tulisannya di stasiun itu apakah pintu utara pintu selatan barat atau timur gitu ya hai oke ini bang ini kanji kita hai kita buat ini kanji kita artinya sekita itu artinya utara kanji seperti ini minasang terus ada nishi hai nishi artinya apa nishi ya nishi itu artinya barat kemudian ada higashi higashi ya tahu lah ya artinya eh belum tertulis kanji sorry higashi artinya timur ya hai jadi jawabannya yang minami desu ne hai oke hachibang desu hai yu shukudai wa nani nani de uwarimasu hai yang manakah jawabannya ichibang sampung ni bang ropung go bang gofung eh sambang gofung yombang kyufung hai kanji yang apa ini angka ya minasang kalau kita lihat angka ya ada sang ada roku ada rogo ada kyu hai angka ini ya yang jadi masalah ya hai hai so disini ini mungkin agak relatif mudah ya ini jawabannya adalah yang nomor tiga ya jelas ya gofung ya gofung ini kanji lima ini menit ya gofung berarti lima menit shukudai wa gofung de uwarimasu jadi tugasnya selesai dalam lima menit gitu ya sampung ya kita tulis aja lah ya sampung ya kanji sang ya ini gampang ya sang itu kan yang masih tiga baris gitu itu itu tiga menit artinya gampang kemudian ropung ai ropung kanjinya enam seperti itu ya minasang ropung enam menit kemudian kyufutai kyufung desu ne ai kanji kyuf seperti itu ya kyufung kyufung sembilan ya kyufung sembilan menit oke seperti itu ya jawabannya nomor yang gofung nih kanji lima menit lanjut ke nomor sembilan kyufung desu ne kino kara nani nani ga itai desu hai kanji apakah ini ichi bang te ni bang me sambang mimi yombang ashi hai so desu ne kalau kita lihat bunyi bunyi apa ini minasang ada te ada me mimi ashi mungkin ada yang familiar ya bunyinya ya ya yang mana jawabannya hmm so desu ne ya itu ya kanji nomor sembilan bacanya adalah yang nomor empat ya yaitu ashi minasang ada yang tau artinya ashi hai so desu ne ashi itu kaki ya hai kaki hai kaki ya ashi itu kaki jadi kita baca kino kara ashi ga itai desu ya kino ini kan artinya kemarin ya hai kara dari kan ya dari kemarin ashi ga itai desu itai artinya sakit kan ya jadi dari kemarin kakinya sakit gitu ya hai ichi bang ada kanji te ya kanjinya seperti ini minasang artinya tangan ya kanjinya begitu diingat juga ya T kemudian me ini kanji gampang sebenarnya me artinya apa minasang ada yang tau me ya gampang lah ya mata kemudian mimi kanjinya adalah begini telinga kan artinya hai so desu ne hai itu kanjinya masing-masing ya oke jadi anggota tubuh ya minasang ya hai lanjut ke nomor sepuluh ya goju bang desu ne hai kotoba o yukuri nani nani kudasai apakah 1 bang kitte 2 bang matte 3 bang itte 4 bang atte hmm dore kana kore wa choto ne ano muzukashii kanji kana choto muzukashii desu ne hai hai ya jawabannya adalah jreng 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 hai so desu ne hai yom ayom mengatakan gitu ya atau mengucapkan juga bisa mengatakan mengatakan imas ya dari kata imas jadi kotoba o yukuri ite kudasai kotoba ini kan artinya kosa kata kemudian yukuri kan pelan-pelan gitu ya hai jadi no kotoba o yukuri ite kudasai tolong ucapkan atau katakan dengan pelan-pelan kosa katanya atau ucapkanlah kosa katanya dengan pelan-pelan gitu ya hai kite ini kanjinya yang ini ya untuk level level kite mana dia kite kok gak muncul kite hari kite hari kite yang memotong nih mana dia kok gak muncul ya mati kudasai okashi desu ne kite ah kore desu ne hai ini kanji kite yang artinya memotong ya yang di n5 yang kitenya memotong minasan kite kirimas dari kata kirimas kemudian ada mate ini kanjinya ya ini menunggu kan ya dari macimas menunggu ini kanjinya mate terus kemudian ada ate hai ini ate dari kanji aimas bertemu ya asalnya aimas bertemu ya hai kanji seperti ini jadi tidak cocok ya ini jawabannya yang sorry saya besarkan lagi hai ite kudasai itu nomor tiga ya mengatakan oke lanjut ju ichi bang ne koga nani nani ni imas hai kanji apakah ini apakah ichi bang naka ni bang soto sambang aida yombang uwe yang manakah jawabannya yang paling tepat hai so desu ne ni relatif masih agak muda ya ya itu jawabannya nomor hai so desu ne ano ni bang desu ne hai ini bacanya soto ya minasan artinya ada yang tahu soto bukan soto makanan ya hai soto ini artinya luar ya hai jadi kalau kita artikan ne koga soto ni imas neko ini kan kucing ya eh kucing pula sorry kucing jadi kucing ya imas ini ada kan ya untuk makhluk yang bernyawa makhidup gitu ya jadi ne koga soto ni imas kucingnya ada di luar gitu ya hai oke kanji ichi bang ada naka ini dengan sambil ingat juga ya minasan karena nanti ini masih kanji yang lima naka itu artikan dalam gitu hai naka dalam kemudian aida hai ush bukan yang ini aida nya aida yang ini antara ya hai kanji seperti ini aida kemudian ada uwe ini gampang lah ya uwe kanji nya ini artinya atas ya hai jadi jawabannya yang soto desu ne luar hai oke lanjut ke nomor 12 juni bang desu ne hai zembude nani nani eng desu hai yang manakah jawabannya ini apakah ichi bang yong seng ni bang yong mang eh sorry yong mang sambang yong hyaku yong bang yong ju so desu ne susah susah gampang ya nomor 12 hai so desu ne ini adalah kanji ya semuanya yong ya awalnya semua kanji empat yong setelahnya aja yang menjadi permasalahan ini ya hai ya ini bacanya seng ya minasan berarti yong seng seng itu kan untuk apa ribuan ya jadi disini empat ribu artinya gitu ya jadi zembude zembude ini kan semuanya gitu ya artinya zembude yong seng eng desu semuanya empat ribu yen gitu ya hai yong mang kita tulis kanji yong mang ya itu kanji mang minasan beda kan ya dengan yang ini kemudian yong hyaku yong hyaku kanji seperti ini hyaku kemudian yong ju ini paling beda jauh sih ya maksudnya gampang lah ya ini kan empat puluh artinya kan empat puluh kemudian ini yong hyaku kan empat ratus kan ya kemudian kalau yong mang berarti empat puluh ribu gitu ya hai nah ini empat ribunya yong seng begitu ya hai oke selesai ya minasan untuk kotoba dan kanji ya hai lanjut kita ke tiga belas nomor tiga belas masih kanji tapi ini kita mencari bentuk kanjinya yang benar gitu ya kalau tadi kita menebak cara bacanya yang mana sekarang kita menebak kanjinya yang mana nah oke ichi bang ju sambang nomor tiga belas sorry saya oh ya gini ya oke densha de tokyo ni ikimasu hai yang mana kanji densha apakah ichi bang atau ni bang sambang atau terakhir yong bang densha mungkin artinya sudah tidak asing ya bagaimana sang ya hmm so deshne kanji densha yang benar adalah yang nomor so deshne nomor dua ya minasan densha kanji nomor dua ya hai densha artinya adalah so deshne keret kereta ya e densha de tokyo e tokyo ni ikimasu ya saya pergi ke tokyo ini tokyo minasan ibu kota jepang dengan kereta ya de disini artinya dengan ya alat-alat transportasi yang digunakan itu pakai partikel D ya hai ichi bang ini kanji ngasal ya tidak ada pengecos aja kanji ame pertama sebelah kirinya kemudian kanji sebelahnya kuruma ya syak juga dibaca tapi bacanya tidak syak ya dan ini tidak ada pasangan kanji berikut kemudian nomor tiga ini kanji dengnya betul deng ya ini kanannya higashi selatan ya timur maksud saya salah ya bukan ini bacanya densha gak cocok yombang kanji ujan ame dan higashi ini lebih gak cocok ya hai jadi jawabannya yang nomor dua nih bang ya densha desh hati-hati kalau ujian ya minasan yang begini kadang mirip-mirip ya bisa menipu ya mengecoh kalau tidak kurang teliti hai tuye juyombang kita ke nomor 14 hai sukuwe ni pasokong ga arimas ya kalau kita lihat disini adalah cara membaca atau menulis kita kata kanannya jadi di kanji sorry ya di soal kanji n5 di mojigo n5 maksud saya itu ada kadang di tes cara baca kanji cara baca kata kanan juga ya selain kanji ada apa namanya di tes juga kata kanan minasan ya kita mencari kata penulisan pasokong ya yang paling pas itu yang mana ya pasokong apakah ichibang nibang atau sambang atau yombang ini mirip-mirip ya hati-hati minasan terutama bunyi n dengan so kan ya mirip-mirip hai hai oke sudah ketemu jawabannya hati-hati ya ya jawabannya adalah nomor so deshne hai pasokong itu di nomor satu ya ichibang pasokong deshne hai ini pasokong pasokong ya kalau ini nomor dua pangkoso kebalik ya pangkoso nomor lima tiga pasorong ini rong hati-hati ya mirip pasorong nomor empat pangroso ya pangroso salah ya jadi jawabannya pasokong ichibang nih sukuwe no we ni pasokong ga arimas ya ada pasokong itu apa artinya pasokong ada yang tau ya pasokong itu laptop ya atau personal computer laptop ada di atas sukuwe sukuwe itu meja ya hai jadi laptop ada di atas meja hai itu dia lanjut juga bang nomor lima belas takagisan wa otoko no hito desu hai takagisan wa otoko no hito desu kita mencari kanji otoko minasan apakah ichibang ni bang atau sambang atau yombang untuk kanji otoko ya ini juga gampang-gampang susah ya hai so desu ne ya jawabannya untuk kanji otoko adalah nomor kanji nomor ya ichibang sambang desu ne nomor tiga ya sang desu ne ini kanji otoko minasan oke kita artikan takagisan wa otoko no hito desu ya takagi adalah seorang laki-laki gitu ya otoko itu laki-laki artinya kan ya laki-laki laki atau pria laki-laki ichibang ini kanji onna disini artinya perempuan nih perempuan onna ini bang ini kanji gampang lah ya cici artinya ayah kemudian yang empat ini kanji ko ya artinya ah sorry kok masih ketulis ko artinya anak bacanya ko anak ya hai ya itu ya jadi jawaban otoko itu nomor tiga sambang desu lanjut nomor 16 juroku bang hai rainen nihong ni ikimasu hai rainen kita cari mencari kanji rainen minasan apakah ichibang seperti ini atau nibang seperti ini sambang atau yombang desu rainen so disini agak minto kusah ini ya rainen itu di nomor ya kanji nomor empat ya minasan hai nomor empat ini bacanya rainen ya rainen itu artinya apa ya tahun depan ya rainen tahun depan hai ichibang ini kanji kanji konggetsu artinya bulan ini hai konggetsu ini bacanya minasan konggetsu terus nomor dua ini bacanya raigetsu bulan depan raigetsu ini kanji bacanya raigetsu nah nomor tiga kanji kotoshi ya tahun ini ini sambil ingat ya minasan kotoshi ya tahun ini nah untuk rainen yang nomor empat ya tahun depan ini rainen nihong ni ikimasu tahun depan pergi ke jepang gitu ya oke lanjut nomor 17 juu nanabang mizu takusang nonde kudasai mizu takusang nonde kudasai hai untuk kanji nonde yang mana apakah ichibang ni bang sambang yong bang hai nonde kudasai kita sudah tahu lah artinya ya nonde ini artinya yang hai minum ya mizu takusang nonde kudasai ya silahkan minum air yang banyak gitu ya mizu kan air takusang banyak ya nonde ini artinya minum ya kanjinya adalah yang nomor dua ya minasan ni bang ini nonde kudasai artinya minum desne hai minum oke nah ichibang ini sebenernya kanji tabiru ya kanji makan tabiru cuman gak angde juga ketemunya ya salah bentuknya salah kanjinya bener kanji makan tapi bacanya bukan angde tabiru nomor tiga ini kanji aimas au bertemu tapi gak angde juga dia harusnya kalau bentuk te ate gitu kan terus nomor empat ini kanji membeli kaimas kau kaimas harusnya gak ini gak angde juga ya harusnya katte gitu ya jadi karena ini hanya pengecoh ya ande ande nya hanya sebagai penipu saja hai seperti itu oke lanjut nomor 18 yu hachi bang amerika no kaisa de hatarai te imasu kita mencari kanji kaisa minasan apakah ichibang ni bang sambang yong bang ini mirip-mirip minasan hati-hati harus teliti untuk kanji kaisa kaisa hai so desne kaisa itu nomor satu ya ichibang ini kaisa apa artinya kaisa ya tau lah ya kaisa itu perusahaan desne perusahaan ya kaisa jadi amerika no kaisa de hatarai te imasu saya sedang bekerja di perusahaan amerika gitu ya hai ini bang ini gak ada ya ini pengecoh ya tidak ada pasangan kanji ini kemudian tiga juga sama pengecoh tidak ada pasangan kanji ini empat juga sama pengecoh tidak ada pasangan kanji seperti ini ya hai jadi jawabannya cuma nomor satu yang paling benar ya yang sesuai cara bacanya oke lanjut ke nomor 19 nya jukyu bang tanaka sama wa gakkuse desu nah kita mencari gakkuse tau lah ya artinya udah tau lah ya gakkuse kan siswa ya eh tanaka adalah seorang siswa maka kita carilah kanji siswa yang mana apakah ichi ni atau san iyon gampang ya harusnya ya harusnya gampang ya ya kanji gakkuse itu adalah yang nomor so desne ni bang desne nomor dua ya gakkuse artinya siswa ya gak perlu saya tulis lah ya gampang gakkuse desne hai ichi bang ini gak ada kanji pasangan ini ya kalau di pajak paksa ya bisa gakkuse tapi gak ada minasang arimaseng nomor tiga juga gak ada pasangan kanji ini warimaseng tidak ada empat juga sama tidak ada ini hanya pengecoh saja ya oke jadi kanji gakkuse itu nomor dua ya gakkuse lanjut ni jubang terakhir untuk kanji ya hiragana de kaite kudasai hiragana de kaite kudasai hiragana de kaite kudasai ini kalau apa namanya kalau teliti tadi menjelaskan saya sebelumnya mungkin tahu ini bacanya yang mana kaite hai diulang-ulang saja sepertinya ini ya ya kaite ya hiragana de kaite kudasai ada opsi atau ada clue hiragana minasang kan hiragana itu ya huruf hiragana kan berarti kaite nya kaite yang ngapain disuruh ngapain ya jawabannya adalah nomor so disini sambang ya nomor tiga ini kanji kaite kudasai kakimas ya dari kakimas menulis ya jadi artinya tolong tulis dengan hiragana nomor satu ini bacanya gak ini kanji mimas melihat tapi gak ketemu ite juga minasang ini bacanya bukan ite tapi mite ini bang ada ini juga kanji membeli bacanya kalau t nya bukan kaite tapi kate ini bacanya kate bukan kaite tapi kate jadi ini salah kemudian nomor empat ini kanji membaca yomimas bentuk t nya yonde harusnya ini yoi t itu salah ya jadi yang benar nomor tiga sambang des hai oke selesai untuk kanji kita beralih ke kosa kata minasang hai atau goi ya hai langsung saja niju isi bang nih mai asa nani nani o nomimas hai isi bang ada niku nibang oca sambang yasai empat yombang sakana hai yang manakah jawabannya kata kuncinya ada di nomimas ya salah ngerti kan nomimas salah semua minasangnya amburadul jawabannya ya hai ya jawabannya adalah karena ada kata nomimas maka kita memilih jawabannya yang pas adalah nomor so desne nibang ya hai kenapa nih bang ya nomimas sendiri artinya kan minum ya hai saya tulis artinya dulu ee minum jadi sorry ini apa nih minum nah diantara empat pilihan ini ini kan ocai kan teh ya ya jadi yang bisa diminum ya teh ya makanya disini ocao nomimas minum teh mai asa setiap pagi ini mai asa ocao nomimas setiap pagi minum teh hai isi bang ada niku ini artinya daging gak cocok ya daging itu bukan nomimas disini ya tapi ya tabemas ya makan harusnya yasai ada yang tau ini yasai ya sayuran atau sayur-sayuran ya ini juga harusnya tabemas disini ya gak cocok nomimas empat sakana ee gak malah ya sakana itu ikan ini juga sama harusnya tabemas disini ya bukan nomimas jadi jawabannya nomor 2 nibang desu sugi niju nibang nomor 2 kono naifu de ringo wo nani nani kudasai hai ada 1 bang kaite 2 bang akite 3 bang kite 4 bang tsukite hmm yang manakah jawabannya ya hai kata kuncinya ada di ini ya naifu kalau tidak tahu arti naifu sudah lewat lah ya warimas minta ya berakhir sudah naifu itu artinya kan ya ya jawabannya adalah yang yang mana ichi ni sang yong hai hai so desu ne kotai wa desu ne sambang desu ne hai jawabannya nomor 3 kite itu dari kata kirimas memotong minasang artinya ish kok dikisah hai simaseng hai memotong nah gitu ya jadi kenapa kita pilih memotong tadi saya sudah sebutkan ya kata kuncinya ada naifu naifu itu artinya pisau tapi kalau gak tahu arti naifu ya sudah alamat lah ya kono naifu de ringo kite kudasai jadi tolong potong ringo ini kan ringo artinya apel ya jadi tolong apelnya potong menggunakan pisau ya kaiti ini dari yang menulis minasang eee menulis jadi gak cocok ya hai kaiti kudasai tadi kan barusan di atas juga ada ya akete dari keakemas membuka tolong buka apel menggunakan pisau gak cocok kemudian sukemas ini menyocok ya menyocokkan eee gitu hai jadi gak cocok ya kok dengan pisau pula dicocok ya ringo gak cocok hai jadi jawabannya yang kite kudasai oke lanjut 23 niju sambang senaikan hai watashi wa raigetsu tokyo wei nani nani ni ikimasu hai ini kanji ikimasu ya minasang ya ya bacanya ikimasu hai ichi bang asobi ni bang tukuri yombang yom ah sam bang yomi yombang ne yang manakah jawabannya untuk melengkapi kalimat tersebut watashi wa raigetsu tokyo wei nani nani ni ikimasu hai so desu ne oke jawabannya ya kotae wa eto ichi bang desu ne hai i ichi bang desu kenapa nomor satu asobi itu artinya bermain desu ne ada dikata asobi mas karena ketemu ni ikimasu jadi masnya kan dibuang ya kalau ketemu ni ikimasu jadi watashi wa saya raigetsu bulan depan jadi saya bulan depan ya asobi ni ikimasu pergi untuk bermain kan disini asobi kemana ke tokyo gitu ya hai tsukuri dari tsukuri mas membuat ya aneh ya kalau membuat ke tokyo bulan depan itu buat apa harusnya partikelnya gak e juga ya gak cocok ya kemudian yomi membaca kan dari yomi mas saya pergi untuk membaca ke tokyo bulan depan ya tokyo e yomi ni ikimasu ini aneh ya harusnya disebutkan membaca baca apa gitu ya kalau disini kan rancu ya jadi gak cocok masih ada yang lebih pas ya itu asobi ne ini dikata ni mas minasan tidur ya saya pergi ke tokyo untuk tidur ini juga aneh ya jadi tidak pas ya hai jawabannya ichi bang asobi bermain ya saya pergi bermain ke tokyo raigetsu bulan depan hai lanjut niju yong bang desu ne gakko wa eki kara hiyaku nani nani kurai desu ada ichi bang metoru ni bang guramu 3 bang senchi 4 bang peiji hai yang manakah jawabannya ya kata kuncinya ada eki kara ya terus gak ko juga sih ya kata kuncinya disitu kalau gak tau eki udahlah intinya disitu minasan ya harus tau eki jadi intinya memang kosa kata ya usahakan harus terbiasa dengan kosa kata dan tau maknanya ya makanya banyak sering latihan membantu minasan untuk supaya tidak lupa kosa kata yang sudah diingat itu gitu ya apapun ya model n5 model n berapa pokoknya intinya kosa kata gitu ya hai oke oke jawabannya adalah ya karena ada kata eki kara dari stasiun maka kita ya tau lah ya jawabannya yang nomor 1 ya ichi bang karena berhubungan dengan jarak ya gakko ada yang tau arti gakko ya sekolah ya hai sekolah gampang ya sekolah eki stasiun gampang lah ya jadi sekolah saya atau sekolahnya itu gakkoa eki kara dari stasiun hyaku metoru gurai desu kurang lebih ya kurai kan kira-kira ya kira-kira 100 meter ya hai kenapa pake metoru metoru ini arti meter karena jarak tadi ya dari sekolah ke rumah dari sekolah ke stasiun atau stasiun ke sekolah guramo ini gram ya untuk berat ya hai misalnya ngomongin daging atau buah berapa gram ya itu pake guramo sensi ini sentimeter, sentimeter eh sorry, sentimeter ini gak cocok lah ya masa cuman 100 meter 100 sentimeter dari stasiun ke sekolah 100 sentimeter itu 1 3 kali liru penggaris itu ya gak mungkin ya aneh ya hai terus pji ini halaman ya dari page ini juga paling gak cocok ya hai jadi jawabannya yang metoru desu oke ini juga bang kita ke nomor 25 kata kuncinya dari kata kuncinya dari kata kuncinya dari kata kuncinya dan kata kuncinya yang manakah isian yang tepat apakah kalau gak tau kalau gak tau udah wassalam ini jawabannya adalah karena ada kata kaimaseng maka jawabannya yang pas yang paling masuk akal adalah yang cocok itu takai apa hubungan takai dengan kaimaseng itu artinya tidak membeli dari kaimas kan ya tidak membeli kenapa tidak membeli karena mahal karena disini kan karena ya jadi konokabang kan tas ya nah jadi tas ini konokabangwa takai deskara karena mahal ini artinya mahal karena mahal kaimaseng tidak membeli gitu ya jadi jawabannya nih bang atswi tau lah ya panas gak cocok ya hikui rendah juga gak cocok yume ada yang tau yume artinya ya yap yume itu terkenal ini gak cocok ya aneh ya hai oke jadi jawabannya yang tepat cuma nomor 2 lanjut nijuroku bang kita ke nomor 26 yasaiwa nani nani suki ja arimaseng hai ichi bang ada kata totemo ni bang ada sugu sambang ada yoku empat ada amari hai yang manakah jawabannya kalau ini dari bentuk pun harusnya bisa ya dari pasangan-pasangan katanya ini sebenarnya harusnya sudah bisa ya tidak terlalu sulit lah gitu ya harusnya ya jawabannya adalah nomor kanan ada disini ja arimaseng jadi jawabannya yang paling pas adalah yang nomor 4 amari itu artinya kan tidak begitu ya atau tidak terlalu tidak begitu tidak begitu amari nah pasangannya selalu negatif ya jadi yasaiwa amari suki ja arimaseng suki kan artinya suka ya ja arimaseng kan tidak berarti tidak suka suki suka jadi saya tidak terbegitu suka sayur amari suki ja arimaseng ya ini pasangan amari ketemunya negatif ya diingat aja kalau ujian ada amari negatif negatif ada amari yang paling pas yoku ini artinya sering gak cocok ya harusnya positif kalimatnya sugu juga segera ini juga harusnya positif minasang totemo ini apalagi ya sangat ini juga harusnya ketemu kalimat positif ya hai begitu dia lanjut nijunan abang gyunyu wa nani nani no naka ni okimasu hai ichi bang ea kong ni bang rezoko sambang terebi yombang osara hai ini gampang sih ema ema sedang-sedang lah ya soal yang ini sedang-sedang hai ya kata kuncinya ada gyunyu ya gyunyu dan okimasu inilah ya hai ya jawabannya adalah nomor so ini nibang ya hai nibang rezoko artinya adalah apa iya kulkas atau lemari es ya kulkas rezoko jadi kalau diartikan gyunyu ya gyunyu kan susu ya susunya gyunyu wa rezoko no nakani okimasu okimasu kan artinya meletakkan kalau di sini berarti di dalam kulkas di busnya diartikan menyimpan ya jadi gyunyu wa reizoko no nakani okimasu saya meletakkan atau dalam artian menyimpan gyunyu di kulkas atau atau susunya disimpan di kulkas atau saya meletakkannya di kulkas ya kong ini kan AC ya jadi gak cocok AC itu untuk ruangan jadi ini gak ngomongin ruangan jadi kurang pas terabit tau lah ya TV ini juga aneh lah ya diletakkan di dalam TV susunya Osara ini piring ini juga paling gak masuk ya meletakkan di dalam piring rumah ini gak masuk ya piring itu gak disebut naka biasanya minasa ya we aja paling ya bukan naka karena dia gak ada volumenya kan oke lanjut Nijuhachi bang nomor 28 Jika gak arimaseng kara nani nanumashou hai ini saya naikkan dulu simpan hai Ichibang hanashi ni bang suari sambang isogi yong bang mochi yang manakah jawabannya Jika gak arimaseng kara nani nanimashou kata kuncinya disini jika gak arimaseng ini hai so desne jawabannya adalah nomor yap sambang desne nomor 3 ya minasa kenapa nomor 3 nah isogi itu artinya kan cepat-cepat ya cepat-cepat atau boleh buru-buru juga bisa ya ini gak nyambung dengan ini jika gak arimaseng kara karena tidak ada waktu isogi masyo ayo cepat-cepat ayo buru-buru gitu ya jangan lelet maksudnya gitu ya hai hanashimasu dari kata hanashimas berbicara artinya karena gak ada waktu ayo berbicara ini aneh ya suari mas suari dari suari mas artinya duduk karena gak ada waktu ayo duduk ini juga aneh mochi ini mochi mas membawa karena gak ada waktu ayo bawa ini juga apa yang dibawa gak jelas ya jadi jawabannya yang isogi masyo yang paling pas begitu ya minasa hai dajabu kanan lanjut kita ke nomor 29 nizukiubang hai nani-nani wo wasuremashita kara nani mo kaimasen hai nani mo kaimasen yang manakah jawabannya ichi bang tokei ni bang saifu sam bang noto yon bang kutsu hmm soですね ada di kata ini ya nani mo kaimasen disini ya ini ya hindunya disini nih hai jawabannya adalah so disini nani mo kaimasen jadi jawabannya yang pas itu yang nomor 2 minasa saifu saifu itu artinya iya dompet dompet jadi kita artikan wasuremash lupa disini ya hai jadi ini karena karena dompet saya lupa dompet saifu wasuremash takara nanimo kaimasen kaimasen kan dari kaimas membeli nanimo tidak apa-apa jadi diartikan semuanya tidak membeli apa-apa kenapa karena lupa bawa dompet kan nyambung ya nah ichi bang ini kan tokei artinya kan jam ya gak ada hubungan jam dengan membeli apa-apa lupa jam terus gak beli apa-apa itu aneh kemudian noto buku catatan ini juga gak bawa noto terus gak beli apa-apa itu aneh dan kutsu ini juga lebih aneh sepatu jadi lupa sepatu jadi gak beli apa-apa ini aneh jadi jawabannya saifu yang nyambung dengan beli membeli begitu nomor 29 terakhir untuk kosa kata yang mengisi genkang de kutsu o naninani kudasai ichi bang ada nuide ni bang ada kake te sambang nakushite yombang harate yang manakah jawabannya ada kata kutsu dari kutsu kutsu genkang de kutsu jawabannya adalah yang so ichi bang minasang nuide dari kata nugimas nugimas itu artinya kan melepas melepas sepatu yang dari bawah kaki sepatu kos kaki kemudian sana panjang juga pakai baju juga sama nugimas pakaian itu nugimas melepaskan genkang genkang ini kan ruang bukan ruang teras teras di rumah orang Jepang itu kalau kita masuk itu gak langsung naik ke lantai utama tapi ada genkang kecil teras kecil untuk meletakkan sendal itu namanya genkang genkang de kutsu nuide kudasai tolong lepaskan sepatu di teras teras sepatu maksudnya ya teras yang udah masuk di dalam rumah baru beda dengan teras Indonesia Indonesia kan terasnya di luar kalau teras Jepang yang tempat sepatu genkang ini itu udah di dalam tapi kecil lah gak besar paling berapa semeter kali lima puluh ya semeter kali semeter atau ya dua meter kali satu ya tergantung orangnya tapi gak seruas apa Indonesia yang temperan terasnya yang luas bukan ya oke kakek T ini artinya menggantungkan biasanya berpasangan dengan kacamata megane jadi kalau ada megane itu pakai kakek T megane terus nakusite ini artinya menghilangkan ini aneh ya masalah hilangkanlah sepatu di teras gitu ya gak masuk akal terus harapnya gampang lah ya membayar silahkan bayar sepatu di teras ini aneh juga ya jadi jawabannya yang nuide kudasai begitu dia dan jawabannya lanjut ke soal monday 4 terakhir untuk mojigoy minasan nah terakhir ini ya apa namanya mencari kalimat yang sama maknanya dengan yang di garis bawah atau yang di soal gitu ya oke sanjuichi nomor 31 watashi wa shumatsu gak koe ikimasen nah ini kalimat ini maknanya sama dengan yang mana di antara 4 pilihan oke ichi bang watashi wa mainichi gak koe ikimasen ini bang watashi wa doyobito nichiyobi gak koe ikimasen watashi wa getsyobito kayobi gak koe ikimasen atau 4 watashi wa asate gak koe ikimasen kalau kita lihat ya semuanya kan sama ya kecuali tengah bagian yang ini jadi kalau misalnya semuanya sudah sama anda curigai yang bagian tengah tengahnya aja disamakan nah disini ada kata shumatsu kita mencari persamaan shumatsu itu maknanya apa sih sebenarnya yang sama atau dengan jabaran lain ungkapan lainnya apa sih gitu ya ya shumatsu itu artinya kan ya karena shumatsu artinya akhir pekan akhir pekan nah akhir pekan itu kan sama dengan yang mana menasang jawabannya yang akhir pekan yang menunjuk ke arah akhir pekan akhir pekan itu hari apa saja begitu kan ya ya akhir pekan itu kan hari so desene hari ya maka jawabannya adalah nomor 2 kan ya akhir pekan kan sama dengan doyobi hari sabtu dan niciobi hari minggu gitu aja ya jadi yang lainnya gak koe kimasen sama semua ini sebenarnya main nici kenapa gak bisa main nici artinya setiap hari kan ya jadi ya gak cocok ya setiap hari sedangkan disitu shumatsu air pekan saja setiap hari setiap hari jadi gak pas ya gak sama maksudnya ini bang watashiwa getsyobita senin dan selasa senin dan selasa ini hari kerja ya jadi bukan shumatsu gitu ya tapi heijitsu saya terus aja sini gak apa-apa ya heijitsu heijitsu itu hari kerja tapi heijitsu itu kotoba N4 ya maksudnya gak salah gak apa-apa ya heijitsu itu hari kerja jadi senin sampai jumat itu heijitsu hari kerja satu minggu shumatsu atau minggu jumat malam itu udah ada shumatsu lah ya oke itu alasannya kenapa nomor tiga tidak ya nomor empat watashiwa asate asate kan lusa ya jadi gak cocok ya gak sama dengan shumatsu begitu ya cara jawabnya minasan ya lanjut nomor tiga puluh dua masih sama ya nihongo wa kantang desu nah ini kan nihongonya sama semua nih terus desu-desu nya kan sama berarti yang dicari cuman kata kantan apa maknanya yang sama dengan kantan apakah ichibang moshiroi nibang yasashi sambang taiheng atau yombang tanoshi nah yang mana yang sama dia hai so disini kantang itu sama maknanya dengan yang nomor dua ya hai yaitu yang yasashi yasashi sama kantang kan artinya mudah ya atau gampang mudah atau gampang nah yang yasashi itu juga sama bukan yasashi baik hati yasashi itu ada dua baik hati baik maksudnya dengan yang gampang ini yang gampang kantang gitu ya omoshiroi tidak sama karena omoshiroi itu artinya menarik ya jadi tidak sama maknanya dengan kantang kemudian taiheng ini artinya kan berat ya bukan berat benda tapi berat perasaan berat pikiran itu taiheng jadi gak sama dengan kantang ya lawannya justru kan terus tanoshi ini kan artinya menyenangkan saya terus di bawahnya menyenangkan ini juga beda dengan kantang ya menyenangkan itu lebih ke perasaan sedangkan kantang itu lebih ke kemampuan dengan yasashi kan sama ya oh disini saya buat juga mudah gampang sama ya baik jadi jawabannya yang nomor dua oke lanjut 33 saya ikimasu oke watashi wa tomodachi to sokuji shimasu hmm nah ini kan watashi nya sama semua tomodachi to nya sama semua nih berarti yang beda cuma bagian ujung-ujung nih ada ichi bang oyogimasu ryokoshimasu tabemas hanashimasu nah makna yang berarti yang sokuji shimasu ini maknanya sama dengan yang mana kan gitu yang mana minasan jawabannya apa oyogimasu ryokoshimasu tabemas atau hanashimasu ya ya sokuji shimasu itu maknanya sama dengan sambang ya tabemas apa artinya ya makan gitu ya sokuji shimasu juga sama makan ya baik makan jadi saya makan bersama teman watashi wa tomodachi to sokuji shimasu ini juga makan nah oyogimasu ini kan artinya renang berenang ya berenang jadi gak cocok ya gak sama ryokoshimasu ini kan ber apa ber wisata terus hanashimasu ini juga sudah tadi disoal beberapa berbicara ya jadi gak pas ya jadi jawabannya adalah nomor 3 tabemas begitu dia sugi sanjuyong bang ke nomor 34 pasupoto motemas nah disini kan sama nih pasupoto berarti kita cari yang motemas yang mana makna sama dengan motemas apakah ichibang wasuremas atau ga arimas ga irimas atau o nakushimasu hai so desene makna yang sama dengan motemas itu adalah yang mirip maknanya atau ya sama gitu ya nomor ya nomor berapa nomor berapa hai so desene ini bang desene nomor 2 ya pasupoto ga arimas punya paspor atau ada paspor nah motemas itu artinya kan punya atau mempunyai ya kan maknanya sama dengan arimas yang punya arimas ada dua ada 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 punya nih wasuremas ini lupa ya ga cocok sekali ya kemudian irimas ini memerlukan atau perlu ga cocok ya hai disini kan ngomongi punya bukan perlu hai kemudian kusimas menghilangkan ini juga aneh ya ga cocok jadi yang sama mengandung maknanya yaitu yang nibang hai pasupoto ga arimas pasupoto motemas hai sugi 35 terakhir ya saigo untuk bagian mojigoi hai 35 rainen ryugakushimasu nah ini rainen-rainennya sama semua berarti gak usah dipikirkan kita harus mikirkan ryugakushimasu ini maknanya sama dengan apa apakah ichi bangkaisa de hatarakimasu atau gakko de osiemas gaikoku de benkyoshimasu atau hoteru ni tomarimasu ini agak susah ya minasang ya 35 ini ryugakushimasu choto musikashi kotoba desne kotoba yang sedikit sulit ryugakushimasu yang manakah dia ryugakushimasu ya ryugakushimasu itu sama dengan maknanya nungan nomor 3 minasang sambang ya apa artinya ryugakushimasu ryugakushimasu kan artinya belajar di luar negeri belajar di luar negeri nah yang mengandung mana sama yang nomor 3 rainen tahun depan gaikoku gaikoku kan luar negeri jadi tahun depan gaikoku de benkyoshimasu belajar di luar negeri benkyoshimasu kan belajar itu sama ya maknanya dengan yurugakushimasu kaisade hatarakimasu hatarakimasu kan artinya bekerja kaisa tadi sudah tahu lah ya perusahaan jadi rainen kaisade hatarakimasu tahun depan kerja di perusahaan ini gak sama artinya dengan yurugaku bukan ya gako ini sekolah gitu ya sekolah rainen gako de osiemas osiemas ini artinya kan mengajar minasang jadi tahun depan mengajar di sekolah gak cocok ya kemudian terakhir yang 4 rainen hoteruni tomarimas hoteru itu hotel tomarimas itu menginap tahun depan menginap di hotel ini juga gak pas ya jadi jawabannya cuma nomor 3 sambang desu ryugaku shimasu sama dengan gaeko kude benkyo shimasu oke minasang hai warimas selesai untuk mojigoy N5 gitu ya mudah-mudahan ada waktu untuk bun punya ya insyaallah oke minasang itu saja dulu latihan kita untuk JLPT N5 mudah-mudahan bermanfaat gitu ya bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat ya yang ngambil JLPT N5 adik-adik ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah dan bisa apa ya persiapan untuk JLPT dan ya semoga untuk tahap awal belajar bahasa bang minasang bisa lulus gitu ya JLPT N5 jadi bisa ada motivasi lebih lagi nanti untuk belajar berikutnya hai otsukari sama des selamat belajar gambar teku dasai sampai bertemu di video selanjutnya hai otsukari sama des hai sayonara